Saya mau tanya, untuk tanaman toga, tanaman obat yang ada dalam kelompok asuhan mandiri binaan saudara itu khasiatnya dan bagi kesehatan itu untuk apa saja Ibu? 25, 1 lidah buaya, gunanya kalau kita luka bakar, diambil dadanya langsung diulaskan, kemudian jambu biji, kalau kita diare, daunnya yang masih muda direbus, diminum, kemudian jeruk nipis, jeruk nipis itu bisa untuk ubat batuk juga bisa kalau anak kecil panas bisa dibayukan, dicampur dengan minyak kayu putih dan bawang merah, diires-ires dibayukan, kemudian benahong itu bisa untuk muka bakar, kemudian daun ungu itu juga bisa untuk ambayan direbus daunnya daun salam untuk kolesterol, asal urat juga bisa, kemudian untuk melawak juga bisa untuk liver, kemudian daun katuk bisa untuk pelancar hasi, kemudian patian kebur, itu bisa kalau mata merah langsung diambil getahnya, ditetaskan kemudian cengco, bau cengco bisa dibuat sariaman, kemudian gingseng dimasak atau dibuat lalapan untuk stamina, kemudian kemangi, kalau kita mempunyai darah rendah bisa buat lalap untuk menambah tekanan darah kita kemudian kemudian kece, itu bisa dicampur dengan ciri nipis juga tadi, dibuatkan kalau kita anak kecil panas kemudian bumbeng poloh, kita buat ubat seperti bunganya ini dibuat ubat batuk, dicampur dengan bunyit ubat batuk, digukus kukusnya juga tidak pakai plastik tapi pakai alat yang kemudian dandang gendis kita ambil daunnya, kita rebus kalau tujuh-tujuh pokoknya ganjil bisa untuk dihabit metrawali bisa untuk kalau orang jawa bilang dicekok nol itu nafsu makan untuk anak kecil kemudian daun kelor itu bisa untuk kolesterol juga sirih bisa untuk keputihan kita rebus kakak-kakak dipakai cepat kemudian selih untuk stamina ini ada oh ada ya sudah buat ya bu ya oke kemudian kencur bisa untuk ubat batuk langsung diparuh diambil airnya dikasih garam sedikit juga bisa kemudian daun jarak ini contohnya daun jarak ini kalau kita perut kembung ini di wanggang dulu di api kecil setelah layu dikasih minyak putih ini diremet-remet diremas-remas dibalukan di perut ini untuk kembung atau kalau tidak bisa tentut kemudian daun sembuhan fungsinya sama dengan daun jarak kemudian kumis kucing itu bisa untuk peluru kencing jadi untuk melancarkan kencing kemudian daun noris itu juga bisa untuk kolesterol itu juga bisa kanker juga bisa kemudian daun afrika betuknya panjang-panjang itu bisa dibuat teh untuk pelangsing caranya bagaimana direbus sebu direbus kalau tidak bisa dibuat teh kita rebus kita cuci dikeringkan dikeringkan nah dikeringkan atau dianginkan ini harus diatasnya ditutup dengan plastik biar tidak kena debu kalau sudah kering baru dimasukkan di toples dan daun insulin itu juga bisa untuk diabetes direbus ngerebusnya setelah air mendidih daun baru dimasukkan 26 terima kasih ya ibu Budi